Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam jumpa lagi dengan saya Ari di channel Android edukasi salam Android edukasi baik selamat malam teman-teman selamat bermalam minggu buat yang jomblo bersabar karena malam minggu itu malam yang suram sekali buat teman-teman yang jomblo hanya sekedar apa namanya intermezzo saja teman-teman Oke terima kasih kali ini saya akan membahas beberapa informasi atau menanggapi beberapa komentar yang ada di channel YouTube disini gitu ya kami disini beberapa komentar banyak sekali yang dipertanyakan mengenai WhatsApp gitu eh tapi teman-teman sebelum melanjutkan video ini teman-teman silahkan di subscribe dulu channelnya kemudian loncengnya diklik gunanya agar teman-teman bisa mendapatkan update informasi atau update upload video dari kita dari Android edukasi kalau teman-teman sudah klik loncengnya sudah subscribe saya ucapkan terima kasih tujuannya adalah untuk membantu channel ini biar bisa terus berkembang itu dan mengupdate terus informasi tentang Android Oke langsung saja eh saya baca dulu teman-teman ini komentar-komentar di YouTube gitu ya tentang Android edukasi gitu ya pertama mulai dari ini Hai komentar pertama ini tentang cara melakukan pengaturan setting da di GBW WhatsApp mood gitu ya Bang saya baru install GBWA udah settingannya semua Oke tapi kok setiap kali masuk selalu ada follow me on follow me on Facebook sama follow me on Twitter gimana ya cara biar itu hilang tanpa harus follow FB dan Twitter nah pertanyaan ini sederhana teman-teman kalau teman-teman abis masang WhatsApp GB otomatis memang ada muncul follow me on Facebook atau Twitter tinggal di cancel saja atau asmi letter asmi letter itu nanti saja istilah-istilah kita mah gitu ya tinggal di cancel saja nanti itu tidak akan muncul lagi gitu kalau misalnya masih muncul tinggal ada pilihan di situ ada tiga kalau nggak salah cancel kemudian follow dan teman-teman yang terakhir satu lagi eh asmi letter kalau nggak salah ya asmi letter kemudian teman-teman silahkan di klik yang asmi letter nah itu akan menghilangkan apa namanya munculnya notifikasi itu gitu Oke teman-teman yang kedua di sini ada Pak aku download kok nggak bisa ya HP aku Xiaomi Note 3 WhatsApp 2.18.341 nah untuk khusus yang WhatsApp official yang video call gitu ya video call group atau tiga orang atau lebih gitu ya satu orang yang menelpon kemudian tiga orang yang ditelepon batik 4 orang itu dalam satu komunikasi gitu ya komunikasi video call itu itu adalah WhatsApp official versi beta versi beta itu adalah versi yang memang belum rilis secara resmi di WhatsAppnya jadi kita di kita di apa namanya mendaftarkan diri untuk menguji gitu ketika ada pembaruan pembaruan gitu versi-versi itu selalu ada update-an jadi kalau misalnya tidak bisa kita harus update lagi kemudian kita harus cari versi yang yang memang bisa gitu di video itu di video ini bisa video call keempat orang sekaligus saya tulis judulnya gitu ya hashtag fitur terbaru WhatsApp 2018 di deskripsinya ada 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 aplikasi WhatsAppnya silahkan di download saja kemudian pasang nah itu memang sudah apa namanya bisa video call group kalau teman-teman tidak masih tetap tidak bisa silahkan download saja di banyak-banyak blog banyak ini di Google yang menyediakan WhatsApp versi beta itu kalau masih tidak bisa juga di deskripsi di komentar-komentar ini saya saya masukkan linknya gitu teman-teman bisa download gitu kemudian komentar yang berikutnya adalah Bang kalau misalnya nada pesan bunyi gimana caranya soalnya nada pesan saya nggak bunyi gimana caranya nah ini ada pesan itu ada dua ada nada pesan yang disetting di WhatsApp ini teman-teman gitu ya kemudian teman-teman masuk ke sini ke setelan kemudian di sini ada notifikasi nah notifikasi ini di sini ada notifikasi pilihan adanya gitu pilihan adanya di sini gitu ya di sini nah ini notifikasi panggilannya nada ring apa gitu ya disininya harus dipilih gitu biar dia bunyi gitu kalau tidak dipilih yang nggak akan bunyi gitu ya kemudian ini ada ring panggilan kemudian nada ring untuk notifikasi grup diisi juga notifikasinya narut nada berat nada apa gitu ya kemudian notifikasi diisi pesan diisi nada notifikasinya apa gitu misalnya saya seperti ini nah maka setiap WhatsApp itu masuk akan selalu berbunyi seperti ini nah itu tandanya WhatsApp pesan WhatsApp masuk gitu nah kalau ini tidak diisi itu memang tidak ada suaranya teman-teman gitu jadi hanya hanya memberikan penjelasan saja bahwa di WhatsApp itu ada pilihan notifikasinya gitu teman-teman kalau bingung masuk ke channel ke WhatsApp seperti ini kemudian klik kanan atas ini kemudian pilih setelan di sini setelan kemudian pilih notifikasi kemudian nah ini notifikasi pesan notifikasi grup dan notifikasi panggilan itu oke kembali lagi kita ke komentar nah ini Bang kalau saat keluar desktop posisi online tapi di WA teman tapi di WhatsApp teman nggak bisa muncul kalau belum dibuka WhatsAppnya bagaimana pengaturannya ada lagi saat kita buka di aplikasi silahin WhatsApp ini WhatsApp ini ditelepon nggak Hai mana ini teh nggak WhatsApp ini ditelepon nggak muncul kalau belum masuk ke WhatsAppnya lagi nah itu ada banyak pengaruhnya teman-teman bisa saja karena sinyal gitu ya atau misalnya eh tidak ada notifikasi itu tadi gitu ya jadi teman-teman begini ketika teman-teman membuka WhatsApp ini seperti ini kemudian teman-teman bagi posisinya begini gitu ya posisinya kemudian teman-teman langsung ke homescreen itu posisinya online teman-teman jadi ketika ada pesan masuk dia tidak akan berbunyi kenapa saya bilang tidak akan berbunyi gitu ya karena posisinya online kita online disitu online eh jadi ketika kita buka lagi seperti ini kemudian kita ini baru dia masuk gitu kenapa saya bilang begitu jadi kalau teman-teman mau mau close aplikasi WhatsAppnya saya sarankan adalah ketika teman-teman setelah masuk seperti ini kemudian habis chatting misalnya habis chat ke ini misalnya seperti ini ada pesan masuk gitu ya Nah seperti ini saya balas seperti ini jangan langsung ke homescreen jangan langsung ke homescreen seperti ini gitu ya karena ada kalau nanti ada pesan masuk atau pesan balasan dia tidak akan berbunyi karena posisinya seolah-olah kita sedang membuka layar itu gitu Nah jadi saya sarankan adalah kembali seperti ini back 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 gitu ya kalau bisa di ininya di apa namanya di resetnya di close jadi dia dia seperti tertutup gitu tertutup baru dia ada notifikasi gitu Nah itu dia caranya teman-teman kalau misalnya ada pesan masuk atau panggilan pesan yang tidak apa namanya tidak terdengar gitu ya Nah nah seperti ini teman-teman kalau misalnya saya buka seperti ini kemudian nah karena dia posisi terbuka seperti ini kalau kita homescreen dia pesan tidak akan masuk gitu Kenapa karena dia sedang eh kita sedang membuka aplikasi tersebut posisinya gitu ya di recent chatnya itu gitu saya sarankan adalah kita closing close seperti itu kita kembalikan 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 gitu itu yang berikutnya ini adalah komentarnya tentang oh iya kemarin itu saya sempat baca adalah cara mengupdate GBW WhatsApp katanya gitu ya kata-kata komentar itu gitu saya lupa lagi dari mana teman-teman masuk ke sini teman-teman kalau mau mengupdate set GBW WhatsApp adalah ini teman-teman masuk dari dari set dari layar-layar WhatsApp ini teman-teman masuk ke sini kemudian masuk ke pengaturan GB atau GB setting gitu ya kemudian eh sebentar perbarui nah ini ini kalau nah ini karena ini otomatis ya karena saya pakai bahasa Indonesia biar mudah gitu di sini ada pilihan perbarui di sini nih perbarui kalau bahasa Inggris update gitu ya di update perbarui nanti ada dua pilihan ada tiga pilihan periksa pembaruan maka kita nah ini akan keluar kalau memang belum belum pemba belum diperbarui dia dia minta diperbarui gitu ini di sini GBW WhatsApp Anda sudah bisa terbaru kemudian unduh dari web kita misalnya mau mau mendownloadnya maka kita akan diarahkan ke sini nah kalau teman-teman sampai ke posisi ini ke titik ini gitu ya ini kan berbahasa Arab nih itu berbahasa Arab saya sendiri nggak ngerti gitu cuman eh sejauh saya menjalankan aplikasi WhatsApp ini ini adalah ketika sampai di sini saya pilih yang ini nah ini ini artinya download unduh yang ini klik aja ini nah maka kita akan diarahkan ke sini nah untuk mendownloadnya versi yang mana versi yang mananya adalah eh versi yang paling atas yang terbaru lainnya saya suka ngambil dari sini kemudian kita otomatis akan nah ini dia teman-teman ini yang terbaru ini gitu ini kita akan diarahkan ke sini tinggal download saja seperti ini maka kita akan diarahkan untuk mendownload kemudian nih ukuran 28 MB kemudian kita simpan dia maka dia akan mulai mengunduh atau mendownload seperti itu teman-teman dan untuk meng-update nya meng-update GB WhatsApp itu dia tips dari saya teman-teman mudah-mudahan bermanfaat ini buka tidak membahas aplikasi gitu ya tidak membahas cara-cara Android tapi saya membahas komentar-komentar yang banyak dipercana dipertanyakan yang memang tidak begitu apa namanya banyak yang tidak mengerti gitu kalau teman-teman mau menyembunyikan cat tinggal tekan yang lama kemudian pilih ke sini ini sembunyikan atau hide kalau dalam bahasa Inggrisnya hide gitu ya sembunyikan maka dia akan tersembunyikan seperti ini kemudian kita diminta pola-pola membuat pola misalnya seperti ini gitu ya Nah maka dia akan hilang si chat-chat kita tadi dimana kita akan menemukannya di sini di nama ini teman-teman klik nama ini klik seperti ini maka dia akan minta notifikasi yang kita buat tadi itu ya ini maka akan muncul di sini yang pesan-pesa apa namanya yang kita cat di sini itu Hai kemudian kita tandai lagi sebagai percakapan terlihat itu seperti nah dia akan terlihat kembali seperti itu kemudian kalau teman-teman ini jangan diaktifkan hidupkan mode D&D mode D&D jika diaktifkan mungkin kamu tidak akan menerima atau mengirim pesan apapun hingga kamu mematikannya kalau ini di oke ini statusnya seolah-olah kita dalam mode pesawat tidak ada koneksi internet seperti itu makanya ini jangan diaktifkan artinya jaringannya tidak jaringannya dikunci WhatsApp ini gitu eh tidak ada tidak terhubung ke internet gitu ya jadi WhatsApp kita seolah-olah off gitu nah ini kalau teman-teman mengunci ini kita tidak ada sinyal seolah-olah tidak ada sinyal ini terkunci saja gitu makanya saya sarankan ini jangan di jangan apa-apain gitu kemudian apalagi ya eh privasi kebagian privasi ini online status jadi kalau kita pilih tampilkan maka dia akan terlihat kita akan terlihat online gitu ya ini yang ini ini online tampilkan online status ini kalau kita sembunyikan ya berarti kita tidak akan terlihat online gitu kemudian centang biru centang biru adalah ketika kita sudah membaca WhatsApp itu maka akan ada notifikasi di orang yang mengirim WhatsApp itu centang yang warna biru dua itu bahwa seolah-olah sudah kita baca gitu kemudian centang dua walaupun kita belum baca kalau posisi kita online dia akan terlihat centang dua kalau kita sembunyikan dia tetap checklist satu gitu seperti itu kemudian biasanya kalau kita ngetik status gitu ya di sini ada eh biasanya sedekat terlihat sedang mengetik gitu seperti itu nah ini bisa disembunyikan teman-teman jadi teman-teman tinggal klik status mengetiknya bisa disembunyikan dan tidak akan terlihat sedang mengetik gitu nah itu kemudian merekam ketika kita merekam suara itu di sana akan terlihat sedang merekam suara gitu di pesan orang lain di status orang lain gitu maka kita bisa juga sembunyikan ini mic biru pun sama ketika kita ngirim pesan suara setelah dibaca itu akan terlihat mic biru dan ini pun bisa kita sembunyikan gitu nah itu ini dia teman-teman kemudian kita melihat status orang lain kita tidak akan bisa melihat misalnya begini saya akan melihat status nih melihat status orang misalnya ini nah otomatis si orang ini kan bisa melihat saya bahwa saya sudah melihat status dia akan gitu nah cara menyembunyikannya adalah agar kita tidak bisa terlihat bahwa kita sedang melihat status orang lain adalah dengan disini ke privasi kemudian sembunyikan lihat status nah sembunyikan lihat status itu jadi ketika kita menyembunyikan lihat status seperti ini ketika saya membuka status tidak ada orang yang bisa tidak ada orang yang membuat status itu tidak akan bisa tahu bahwa kita sudah melihatnya seperti itu itu dia tipsnya teman-teman mudah-mudahan bermanfaat ini masih seputar WhatsApp dan ini bukan tips trik atau tutorial tapi ini membahas pertanyaan-pertanyaan yang ada di komentar YouTube tentang settingan-settingan WhatsApp gitu mudah-mudahan dipahami mohon maaf kalau misalnya agak terbata-bata karena memang saya tidak menggunakan script saya hanya membahas atau memaparkan apa yang dipertanyakan di komentar YouTube itu dia terima kasih sudah menonton jangan lupa di like kalau teman-teman suka dengan videonya kemudian kalau kiranya bermanfaat silahkan di-share dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sudah subscribe akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati